Kasus pembunuhan ini membutuhkan 23 tahun lamanya untuk bisa dipecahkan Kasus ini terjadi pada tahun 1992 ketika Lena Bruce ditemukan tewas oleh sahabatnya di dalam kamarnya sendiri Pembunuhan ini menjadi kasus dingin selama lebih 2 dekade karena polisi tidak menemukan sidik jari ataupun saksi yang bisa mendukung penyelidikan mereka Meskipun polisi menemukan sampel DNA pelaku di TKP Namun teknologi DNA pada saat itu belum sepenuhnya dibuat sehingga menyulitkan polisi untuk menemukan siapa pelakunya Lena Bruce adalah seorang wanita berusia 21 tahun saat kematiannya yang diketahui lahir dan besar di sebuah lingkungan keras di Piladelpia Utara dimana tingkat penjara lebih pesat daripada tingkat kelulusan SMA Meskipun dia lahir dari keluarga golongan menengah ke bawah Lena memiliki cita-cita yang sangat tinggi yang membuatnya tekun dalam menimba ilmu Dia juga mengatakan kepada ibunya bahwa ketika dia berhasil nanti dia akan membeli sebuah rumah yang besar dimana dia akan membawa semua keluarganya untuk pindah dari lingkungan tersebut Setelah menyelesaikan pendidikan SMA-nya Lena mendaftarkan dirinya ke berbagai universitas ternama dan dikatakan bahwa dia berhasil diterima di Universitas Sarfark dan juga Yale Namun meskipun begitu, Lena berpikir untuk lulus sebagai insinyur listrik dan memutuskan untuk kuliah di Universitas TAF yang diketahui menawarkan program terbaik untuk gelar tersebut Lena yang digambarkan sebagai wanita yang tajam, bersemangat, fokus, dan brilliant memulai tahun pertamanya di kampus tersebut dengan sangat aktif Dia juga bertemu dengan sahabatnya Barbara yang akan menjadi orang terakhir yang melihatnya dalam keadaan sehat Selain itu, Lena juga aktif di berbagai organisasi Salah satunya adalah organisasi Omega Saipai yaitu organisasi persaudaraan yang berisikan orang-orang Afrika Amerika Di organisasi tersebutlah, dia bertemu dengan seorang pria yang menjadi kekasihnya bernama Joe Sullivan meskipun kemudian mereka akhirnya putus namun tetap berkomunikasi dengan baik Lena yang sangat berusaha keras dalam urusan akademiknya tetap menyempatkan diri untuk menjadi sukarelawan di tempat penampungan Tunawisma bekerja dengan pemuda berisiko dan juga mengajar siswa dari Cambridge Ridge dan Latin School dia memang sosok wanita kuat yang pintar dan juga memiliki hati yang sangat baik pada tahun 1992, Lena Bruce akhirnya lulus dari kampusnya dengan pujian di bidang teknik elektro dan merupakan satu-satunya wanita Afrika Amerika yang menerima gelar tersebut di kelasnya karena prestasinya tersebut Lena Bruce bahkan ditawari bekerja di tiga perusahaan teknik listrikan yang berbeda selanjutnya, Lena mulai bekerja di sebuah perusahaan bernama Stone & Webster Engineering Corporation yang merupakan perusahaan ternama yang berada di Boston karena dia sudah mulai bekerja dan memiliki penghasilan Lena mulai mengirimi uang kepada ibunya sebesar 100 dolar yang merupakan jumlah yang sama yang dikirim ibunya setiap dua minggu sekali ketika dia berkuliah dulu pada masa-masa ini juga, dia bertemu dengan seorang pria dan mulai berkencan dengannya kemudian, Lena memutuskan untuk tinggal bersama sahabatnya Barbara di MESF yang berjarak 2 km dari kampus selama mereka pacarnya, temannya, dan orang-orang yang mengenal Lena sebenarnya merasa sedikit khawatir atas kepindahan tersebut karena mereka telah mendengar desas-desus bahwa daerah tersebut adalah daerah rawan kriminal namun kemudian mereka sedikit merasa legah mengingat bahwa Lena juga besar dan tumbuh di lingkungan yang hampir sama dengan lingkungan tempat tinggalnya sekarang pada tanggal 10 Juli tahun 1992 Barbara yang merupakan sahabat dan juga rumit Lena memutuskan akan menghabiskan akhir pekannya bersama keluarga yang dimana dia akan pergi selama weekend meninggalkan Lena di rumah mereka sendirian Lena kemudian mengantar Barbara ke depan rumah untuk melepas kepergian liburan sahabatnya sambil melambaikan tangannya karena Lena juga akan membuat parti kecil untuk merayakan pekerjaan barunya dia tidak akan merasa kesepian selama weekend dengan mengundang beberapa teman yang akan menemaninya jadi ini bukan masalah baginya jika Barbara pergi selama hari libur tersebut Sabtu pagi setelah kepergian Barbara pada tanggal 11 Juli Lena kemudian menghubungi Joe Sullivan yang merupakan mantan pacarnya yang sekarang tinggal di Atlanta dia mengatakan kepada Joe untuk datang ke Boston dan merayakan pekerjaan barunya Lena juga berjanji akan menghubunginya lagi pada malam hari untuk membicarakan detail rencana mereka kemudian pada malam harinya Joe menunggu telpon dari Lena namun sayangnya Lena tidak menghubunginya karena Joe berpikir ini bukan suatu hal yang serius dia tidak terlalu memikirkannya dan beranggapan bahwa jika Lena tidak menghubunginya malam ini mungkin dia akan menelponnya besok besoknya lagi atau mungkin besoknya lagi namun di satu sisi Joe merasa ada yang janggal dengan ini karena menurutnya Lena Bruce adalah orang yang diketahui sebagai insinyur dalam segala hal yang dimana dia tidak akan mungkin melupakan janjinya atau bahkan terlambat menepati sesuatu yang telah direncanakan karena kecemasannya tersebutlah Joe memutuskan untuk terus mencoba menghubungi Lena namun sayangnya Lena tidak bisa dihubungi hingga sampai pada hari Minggu tanggal 12 Juli dini hari Joe Sullivan akhirnya menyerah setelah Lena terus menerus tidak bisa dihubungi yang kemudian keesokan harinya Joe dan beberapa temannya dikagetkan dengan berita menyedihkan tentang kematian Lena Bruce sementara itu Barbara kembali dari perjalanan akhir pekannya pada hari Minggu tanggal 12 Juli tahun 1992 dan dia sangat bahagia akan bertemu kembali dengan sahabatnya dia kemudian memasuki apartemennya meletakkan barang-barangnya dan mulai memanggil nama Lena dan ketika Lena tidak menanggapi panggilannya dalam beberapa waktu Barbara berjalan menuju kamar Lena dan menemukan pintu kamarnya tertutup dia kemudian mengetuk pintu kamar tersebut sambil mengatakan bahwa dia telah tiba di rumah namun ketika Lena tidak juga menjawab Barbara segera membuka pintu kamar tersebut dan terkejut melihat Lena dalam keadaan telanjang dari pinggang ke bawah dengan tangan terikat di punggungnya menggunakan kabel telepon Barbara yang kaget dengan penemuan mengerikan tersebut berlari keluar rumah dengan cepat dan secara kebetulan melihat petugas polisi yang sedang melakukan patroli dia kemudian mendekati petugas tersebut dan mulai menceritakan detail penemuannya para petugas polisi mulai melakukan pengecekan dimana mereka mengambil foto TKP foto apartemen dan menanyakan beberapa pertanyaan kepada Barbara seperti apakah dia melihat hal-hal yang mencurigakan atau barang-barang yang dicuri atau barang yang tidak sesuai pada tempatnya Barbara mengatakan tidak ada hal yang mencurigakan ataupun hilang tapi dia merasa ada suatu hal yang aneh sedang terjadi setelah dia melihat beberapa kaleng soda dan sebotol bir yang diketahui bahwa Lena dan Barbara tidak minum bir petugas polisi kemudian menggeledah kebun belakang di sekitar kamarnya dan menemukan dua paket kondom baby oil dan dompet yang mereka bawa untuk dijadikan barang bukti tubuh Lena Bruce juga dikirim ke pemeriksa medis untuk diotopsi yang dimana mereka mengumpulkan potongan kuku dan beberapa aksesori seksual yang ditemukan di sekitar tubuh Lena tim forensik juga menyatakan bahwa penyebab kematian Lena adalah karena mati lemah setelah diperkosa menurut polisi ada sebuah gang di belakang apartemen Lena dan juga Barbara yang membuat mereka menduga mungkin si pelaku telah melihat tangga darurat menaikinya dan memasuki jendela kamar tidur mereka selain itu karena pada saat itu adalah bulan Juli mungkin Lena membuka jendela agar angin segar masuk ke kamarnya yang membuat si pelaku juga ikut masuk ke kamar tersebut melalui jendela tersebut polisi selanjutnya mulai berkeliling apartemen mengetuk pintu rumah orang-orang yang tinggal di seberang dan juga sembarang orang yang berada di sekitar mereka bertanya apakah mereka melihat atau mendengar sesuatu namun sayangnya tidak ada satupun yang menemukan keanehan karena tidak ada saksi mata dalam kasus ini polisi kemudian menyelidiki kehidupan pribadi Lena polisi bertanya kepada Barbara apakah Lena memiliki kekasih dan Barbara menjawab iya namun dia mengasumsikan bahwa mereka baru saja berkencan karena dia baru bertemu dengan pria tersebut sekali atau dua kali sehingga dia tidak begitu mengetahui tentang kehidupan pribadi pria tersebut polisi kemudian membawa kekasih Lena untuk diinterogasi dan pria tersebut cukup kooperatif dengan menjawab setiap pertanyaan polisi serta bahkan dia memiliki alibi yang cukup rasional saat Lena terbunuh dan setelah polisi memeriksa alibinya dia pun akhirnya dikesampingkan dari calon tersangka selain itu para penyelidik juga mulai menyelidiki mantan pacar teman sekelas dan rekan kerja Lena Bruce namun sayangnya lagi-lagi tidak ada hasil yang memuaskan dan karena tidak ada calon tersangka polisi kembali memeriksa jejak swab serta potongan kuku yang mereka kumpulkan dari tubuh Lena meskipun teknologi DNA belum dibuat sepenuhnya pada saat itu polisi tetap melakukan pengujian DNA yang dimana mereka menemukan DNA si pelaku sperma di aksesori seksual serta jejak DNA di bawah kuku Lena yang menunjukkan adanya perlawanan polisi bahkan menggeledah sistem indeks DNA gabungan dengan harapan bahwa pelaku telah melakukan kejahatan sebelumnya sehingga profil DNA-nya telah ada di dalam sistem tapi sayangnya tidak ada satupun DNA yang cocok dengan DNA si pelaku yang akhirnya membuat polisi memikirkan cara lain untuk bisa menangkap si pelaku dalam rencana lain tersebut polisi bekerja sama dengan beberapa teman dekat Lena untuk menanyakan siapa saja pria yang pernah ada di dalam hidup Lena setelah polisi berhasil mendapatkan data para pria tersebut polisi kemudian mengirimi mereka sebuah surat undian berhadiah surat tersebut berbunyi selamat Anda berpeluang memenangkan hadiah yang luar biasa ini yang harus Anda lakukan untuk berpartisipasi adalah dengan cara mengirimkan kembali surat ini beserta nama lengkap Anda tentu saja ini tidak ada hadiah dan ini hanya tipu muslihat yang dilakukan oleh polisi agar para pria tersebut menjilat amplop mereka dan kemudian DNA dari amplop tersebut akan dicocokkan dengan DNA si pelaku namun meskipun sebagian besar dari para pria tersebut telah mengirimkan kembali amplop mereka tidak ada satupun dari mereka yang cocok dengan DNA si pelaku meskipun telah banyak upaya yang dilakukan para penyelidik namun sayangnya tidak ada satupun hasil yang memuaskan bahkan kasus tersebut tergolong sebagai kasus dingin setelah dua dekade lamanya dan tentu saja penegak hukum tidak hanya diam karena mereka terus berusaha untuk bisa menemukan siapa pelakunya dan mendapatkan keadilan bagi keluarga Lena Bruce yang ditinggalkan hingga akhirnya pada tahun 2015 yaitu 23 tahun setelah kematian Lena Bruce polisi berhasil menemukan kecocokan DNA si pelaku dengan DNA seorang pria bernama James berusia 45 tahun pada tahun 2015 dan berusia 19 tahun pada saat kejadian di tahun 1992 dari penemuan tersebut polisi mengatakan bahwa James bukanlah orang yang dikenal Lena dan tidak pernah dianggap sebagai tersangka James dikatakan sebagai penjahat kecil yang tidak pernah benar-benar menjalani hukuman penjara sampai saat ini meskipun sebelumnya dia pernah ditahan dan dipenjara sebentar namun dia tidak diharuskan untuk membuat profil DNA sehingga polisi tidak menemukan DNA-nya dalam sistem indeks DNA gabungan kenapa begitu? karena daerah tersebut adalah salah satu dari 15 negara bagian yang tidak mewajibkan seseorang untuk membuat profil DNA jika mereka hanya sekedar masuk penjara dan mereka diwajibkan untuk membuat profil DNA jika mereka dihukum karena kejahatan berat menurut beberapa laporan James diketahui telah berkembang dari penjahat kecil menjadi sedivis yang telah berapa kali masuk ke dalam penjara dengan kejahatan seperti narkoba, penipuan, dan juga penyerangan yang akhirnya polisi mewajibkannya untuk membuat profil DNA polisi kemudian membawa James untuk diintrogasi pertama-tama polisi bertanya tentang lokasi kejadian yaitu apartemen Lena dan menunjukkan fotonya mereka bertanya apakah dia mengingat tempat tersebut dan apakah dia pernah berada di sana James menjawab bahwa dia ingat dia berada di sana bersama teman-temannya duduk di tangga dan minum alkohol selanjutnya polisi bertanya apakah dia mengenal salah satu korban yang pernah dibunuh di sana atau salah satu pelaku yang telah melakukan pembunuhan di sana dan James menjawab tidak mengenal satupun baik korban maupun pelaku kemudian polisi menunjukkan sebuah foto kepada James yang perlihatkan foto Lena bersama Barbara polisi bertanya kepadanya apakah dia mengenal salah satu dari mereka dan James menjawab bahwa dia samar-samar mengingat pernah melihat salah satu yang lebih pendek di sebuah taman dan yang lebih pendek adalah foto Barbara sementara dia tidak mengidentifikasi foto Lena mereka kembali menunjukkan sebuah foto Lena yang lain dan bertanya apakah James memiliki hubungan dengannya atau apakah dia mengenal gadis tersebut dan James menjawab bahwa dia tidak mengenalnya namun mengatakan bahwa dia cantik dan ketika polisi bertanya apakah dia pernah berhubungan badan dengan wanita tersebut dia mengatakan bahwa dia telah berhubungan dengan banyak wanita jadi dia tidak begitu ingat dengan para wanita tersebut selain itu James juga mengatakan kepada polisi bahwa dia tidak pernah melakukan pemerkosaan terhadap wanita manapun yang dimana dia selalu melakukan hubungan seksual atas dasar suka dengan suka dan mengklaim beberapa wanita lebih suka diikat dan disumpal ketika melakukan hubungan tersebut yang tentu saja itu semua atas persetujuan para wanita tersebut pada malam pembunuhan Lena polisi menemukan kondom, dompet, dan baby oil di luar tidak ada ditemukan sidik jari di dompet tetapi polisi menemukan secari kertas di dalam dompet tersebut namun sayangnya polisi tidak memprosesnya pada saat itu dan setelah 23 tahun polisi menemukan calon tersangkanya mereka kembali mengambil kertas tersebut untuk diproses segera dan setelah dipiksa polisi menemukan sidik jari di salah satu sobekan kertas tersebut yang setelah diuji ternyata cocok dengan sidik jari James kemudian polisi membeberkan teori kejahatan yang dilakukan James dengan mengatakan bahwa hari itu James sedang duduk di tangga darurat minum bir dan nongkrong seperti biasanya ketika dia melihat Barbara pergi dengan barang-barangnya karena Barbara sedang menuju perjalanan akhir pekannya dan James yang melihat itu memanfaatkan situasi tersebut dia kemudian menaiki tangga darurat memasuki apartemen, meletakkan birnya dan mulai mencari Lena dan ketika dia menemukan Lena dia mulai mengikatnya, memperkosanya, mencekiknya dan kemudian pergi meninggalkan apartemen tersebut akhirnya dengan semua bukti yang telah dikumpulkan polisi setelah 23 tahun kasus ini hampir menjadi kasus dingin James akhirnya ditangkap dan didakwa atas pembunuhan Lena Bruce pada tahun 2017, kasus tersebut pun mulai diadili dan tentu saja James tetap mengaku tidak bersalah sementara itu, orang tua Lena telah meninggal sebelum semua ini terjadi jadi mereka tidak akan pernah bisa melihat anak mereka menerima keadilan dan setelah 3 hari pertimbangan juri sidang akhirnya memutuskan bahwa James yang berusia 45 tahun bersalah atas pembunuhan tingkat pertama terhadap Lena Bruce yang berusia 21 tahun dan menjatuhkan hukuman penjara sumur hidup tanpa kemungkinan pembebasan bersyarat selamat menikmati selamat menikmati